Membicarakan Anies Baswedan memang tidak ada habisnya Karena antara perkataan dan tindakan seringkali kontraproduktif Berlawanan, bertentangan, sudah banyak julukan masyarakat Yang disandarkan padanya Mulai dari ahli tata kata, ahli kelebihan bayar Bahkan beberapa menyebut dengan simbol politik identitas Meski begitu, Anies tetap saja tidak merasa bersalah Bagaimana merasa bersalah? Merasa malu saja? Tidak Kemarin, sewaktu membuka acara Jakarta Innovation Days Anies menyampaikan, pemerintah tak cukup hanya membangun infrastruktur Ya ampun, ya ampun Bisa-bisanya bicara begitu Gubernur DKI Terlihat sekali bahwa motivasinya menjadi calon presiden sangat tinggi Ditambah bukan hanya sudah ada partai politik yang siap mengusung Nampaknya ada Boyer juga yang siap membackup Mau tahu analisis lebih dalam? Simak, Om Ben, Opini, dan Beni berikut ini Anies Baswidan menyatakan Katanya pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur Tetapi juga harus membangun persatuan warga Tidakkah itu menjadi otokritik bagi dirinya sendiri? Halo, Pak Anies Anda lupa? Atau memang pura-pura tidak ingat? Bagaimana yang terjadi tahun 2017? Waktu Pilgub DKI Meski Anda bertarung di DKI Tetapi guncangannya Iya, guncangannya Guncangannya itu seantai rurusantara Bagaimana masjid, surau, acara pengajian Dijeli dengan narasi-narasi menjijikan Melawan sekelas basuki Cahaya Purnama Atau Ahok Anda harus menyajikan narasi-narasi agama Bubarnya grup WA keluarga, alumni, warga kampung, komunitas Ya, karena narasi yang Anda bangun itu Apakah Anda tidak malu pada kakek Anda Yang merupakan seorang pejuang Pahlawan Bernama Abdurrahman Bawesdan Beliau dikenal sebagai seorang diplomat Mubalik maupun sastrawan Pak Anies Anda juga seorang muslim Yang juga bergelar profesor Apakah lupa dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sewaktu menjadi tim sukses Pak Jokowi Kuot terkenal dari Anies Soal pentingnya menjaga tenun kebangsaan Tapi Begitu Pilkada DKI tahun 2017 Itulah Cara kotor yang digunakan Menghancurkan tenun kebangsaan Ada banyak ketegangan Dan tercerebre Meski tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas Hanya karena narasi-narasi picik yang disusun Entah sudah berapa suami istri berpisah karenanya Entah sudah berapa anak yang tidak lagi dekat dengan orang tuanya Dan berapa orang batal menikah hanya gara-gara dukungan politik Mari Kita perlu sama-sama menjaga Agar konflik gegara kepentingan politik semacam ini Tidak terulang kembali Pak Anies Ketika nenek Hindun Seorang warga DKI meninggal dunia Saat tidak boleh disolatkan di masjid terdekat Anda diam saja Ketika narasi Nino Warisman Dalam berbagai kesempatan penuh kebencian Sahwa sangka Anda tidak pernah bersuara Atau ketika Ahok Jarot Tim sukses mereka Bahkan pendukung diserang dengan isu-isu agama Anda diam seribu bahasa Bahkan sewaktu Jarot Mampir hendak sholat Jumat Sempat ditolak Dengan tuduhan Macam-macam Juga Anda Anda Diam saja Saya yakin Pak Anies tahu Dan mengerti Ada sebuah tabloid KBA News Beredar di Malang Memang Tidak ada fitnah Apa-apa di tabloid itu Tapi kemunculan KBA News Yang disebarkan di masjid Setelah sholat Jumat Membuat warga trauma Ada jaminan edisi selanjutnya Tidak berisi fitnahan-fitnahan Tahun 2017 itu Tempat ibadah dimanapun Jadi ajang kampanye politik identitas besar-besaran Anies benar-benar diuntungkan Hampir banyak Daki menyampaikan prihal kewajiban muslim Memilih pemimpin seiman Dalihnya macam-macam yang digunakan Anda kemana Dan narasi perpecahan itu Bukan hanya ada di mimbar Jumat Namun juga di kuliah subuh Pengajian ibu-ibu Pengajian rutin Kajian habis isak Perayaan hari besar Islam Dan lain sebagainya Dewan Masjid Indonesia Diam seribu bahasa Atas narasi-narasi adu domba itu Pak Anies Hentikan model-model begitu 16 Oktober mendatang Anda itu kan berhenti jadi gubernur Silahkan saja berpolitik Demi tujuan menjadi calon presiden Tapi tolong Sekali lagi tolong Jangan kayak persatuan Atau bahasa Anda Tenun kebangsaan Dengan narasi-narasi yang menyesatkan Silahkan melakukan negatif campaign Jika memang lawan Anda punya kelemahan Jangan pernah gunakan Cara-cara kotor meraih jabatan Yang Anda lakukan di DKI itu Black campaign Merusak banyak hal Anehnya Begitu Anies terpilih Dan jelang berakhir masa jabatannya Sama sekali Tidak merasa bersalah Benar-benar menjijikan Tolong Bagi partai politik Yang mau mengusung Pak Anies Silahkan saja Tapi hentikan cara-cara kotor Tak bermartabat Dan tak manusiawi itu Tidakkah berpikir Mau jadi apa bangsa ini Jika meraih kemenangan Dengan cara-cara yang bertentangan Dengan budaya Indonesia Apalagi budaya Islam Tidakkah merasa berdosa Atau Jangan-jangan Entahlah Untuk apa masyarakat Ayo melek politik Jangan mudah dibodohi Jangan mudah dibodohi Pemimpin Yang berjuang Dengan cara-cara Menjijikan seperti itu Jangan mau diadu domba Meski dia Dengan pendidikan tinggi Takat beribadah Termawan Namun ketika berjuang Di ranah politik Menerjang tatanan yang ada Segera Segera tinggalkan Bila kita punya kekuatan Lawan Jangan diamkan Cara berpolitik Yang memainkan Politik identitas Berkembang Di negeri tercinta Kita ini Cukup pengalaman Di tahun 2017 Menjadi catatan Kelam Kita semua Jika tidak Dan terus dibiarkan Mungkin nama Indonesia Hanya tinggal Sejarah Ingat itu kawan Sampai ketemu Di umpen episode Berikutnya Sikap masih Untuk Jangan tanya Sampai 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 Terima kasih.